Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokundus, amin. Bu Bapak, Serasa Tentrikasi, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Selasa 30 Januari 2024. Kita akan mengambil dari Injil Markus 5 ayat 21-43. Di sini disampaikan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun, lamanya menderita. Yakin benar, dimana dia berkata, asalku jamah saja, jubahnya aku akan sembuh. Ungkapan iman yang begitu besar. Semoga kita pun memiliki iman yang besar. Yakin benar bahwa Tuhan Maha Kuasa. Di sini kita memberikan suatu kesaksian dari seorang yang sakit, asalku jamah saja, jubahnya. Aku pasti akan sembuh. Dan semoga kita juga punya keyakinan, kita sembuh, kita sehat di dalam Tuhan. Dan semoga Tuhan berkarya, menyatakan kuasanya, dan sungguh terjadi demikian. Dalam Injil Suci ini, kita juga mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Semoga kita tidak ragu-ragu lagi, namun sungguh yakin Tuhan sumber hidup, kesembuhan, kesehatan, kelimpahan berkat. Percaya saja. Dan semoga kita sungguh percaya kepadanya. Karena percaya kepada Tuhan tidak akan pernah rugi, tidak akan sia-sia. Dan semoga keyakinan ini membawa kemantapan mengikuti Tuhan. Bahwa sungguh Tuhan berkuasa atas hidup ini. Dan kita yang hidup ini, semoga percaya akan kuasa Tuhan. Sehingga kasih, karunia, berkatnya akan dinyatakan untuk kita. Semoga kita bertumbuh dalam iman kepercayaan. Di mulia Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapak, Putra, dan Rokudus. Amin.